Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Kamila dari Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dommasalli alaih salli alaih salli muhammad wa alaih salli muhammad. Buya mau bertanya, bagaimana cara mengenakan baju yang benar-benar islami bagi seorang wanita? Terima kasih. Baju seorang wanita. Jadi begini. Ada menutup aurat. Masalah menutup aurat. Seorang wanita wajib menutup aurat. Jadi ada aurat nador, ada aurat sitr, ada aurat dalam sholat. Aurat nador itu seluruh sepujur wanita saya tidak boleh melihat. Kecuali ada hajat dalam belajar mengajar dalam perdagangan. Sama wanita pun tidak boleh melihat begini kecuali ada untuk tujuan belajar. Kalau sudah keluar belajar tiba-tiba kita melihat guru kita, oh sudah tidak boleh lagi. Haram. Ini masalah aurat nador. Baik selesai aurat nador. Kemudian ada aurat di dalam sholat. Aurat yang wajib anda tutup. Baik. Ini di depan kaum Ajinabi. Ini kan wanita pertanyaan khusus wanita. Apa yang harus tutup seorang wanita? Tidak cukup anda menutup aurat anda. Memang tentang riwayat menutup aurat sudah sangat jelas. Cuman ada riwayat tidak bicara tentang menutup aurat. Tapi kesempurnaan menutup aurat. Jadi kewajiban anda menutup aurat. Yang penting ini. Anda tutup. Saya bicara dulu dalam wajah. Secara umum. Bagaimana hukuman yang mengenakan cadar? Hukum mengenakan cadar. Menurut madhab yang dikukuhkan. Jumhur kebanyakan ulama. Mengenakan cadar hukumnya adalah wajib. Di depan kaum pria. Cuman disana ada pendapat kedua yang kuat. Sekali ini mendapat ulama. Anda jangan memaksa orang untuk bercadar. Tapi kalau bercadar kami terima kasih kok. Paling tidak lebih aman. Kalau kita tidak tahu modelnya seperti apa. Lebih aman kok. Secara ini. Kalau ada pencadar saya bangga. Saya senang. Tapi saya juga tidak memaksa santri pakai cadar. Karena ada perbedaan ulama di sini. Perbedaan ulama. Dan khususnya masyarakat Indonesia. Sudah sangat cukup. Kalau seandainya pakai jilbab semacam ini. Sudah sangat cukup. Kalau anda tingkatkan pakai cadar. Anda ikut pendapat yang kuat tadi. Pendapat yang kedua adalah. Wajah dan telapak tangan bukan aurat. Jadi anda boleh kelihatan wajah anda. Tentunya dengan wajah yang harus aman. Tangan tidak bermacam-macam. Tidak di model-model. Oke. Tangan. Telapak tangan boleh terlihat. Itu pendapat yang kedua. Ini boleh dipakai. Khusus yang di negeri ini. Sudah Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang banyak yang baju tidur dipakai di jalan. Ini itu yang perlu dibenahi. Baik. Kemudian bagaimana tentang bentuk. Berusaha pakaian seperti jilbab itu panjang. Sebisa mungkin menghilangkan bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh ini yang kedua. Selain menutup. Biar pun tertutup. Tapi kalau bentuk masih terbuka. Dia baru menjalankan. Jadi dua kewajiban bagi anda. Dan ingat kewajiban ini bukan merendahkan anda loh ya. Justru karena anda ini sangat menggoda. Hei para wanita. Nabi mengatakan. Takut sholat yang akan memutus sholat itu adalah anjing dan wanita. Anda tidak usah kaget. Kok sama dengan anjing? Bukan. Sama bilang anda sama dengan anjing. Kalau anda sama dengan anjing suami anda tidak mau. Maksudnya Nabi daya godanya. Coba kalau anda lagi sholat ada anjing. Sudah kebingungan. Sama seorang laki-laki. Karena anda tidak pernah jadi laki-laki. Itu loh permasalahannya. Dia suruh pakai kerudungan yang susahnya setengah mati. Anda tidak pernah jadi laki-laki. Laki-laki semuanya tergoda. Istri yang terbiasa dia nahan semuanya. Setifar terus. Makanya ini kemuliaan bagi anda. Hendaknya anda tutup aurat anda. Termasuk lekuk lukubutu anda. Jangan dianggap lekuk tubuh anda tidak menggoda laki-laki. Anda bukan menggoda. Kalau anda jadi penggoda anda sama dengan syetan. Tapi diri anda punya daya goda yang tinggi. Makanya dianjurkan untuk kalian tutup. Kita wanita menutup aurat. Kemuliaan. Syedat Fatimah Tiz Zahra. Jangan berkata yang penting hatiku baik. Hatimu baik. Sombongmu sekarang. Memang Syedat Fatimah hatinya jelek. Ada perempuan kalau disuruh pakai kerudung. Pakai menutup aurat. Yang penting kan hati. Sudah begitu merendahkan orang lain. Itu biar memakai cadar. Tapi hatinya bersuk. Masya Allah. Tahu hatinya orang. Hebat banget. Syedat Fatimah Tiz Zahra sangat menjaga. Memang hatinya jelek. Syedat Fatimah. Syedat Fatimah hatinya sangat berusih. Tapi beliau sangat menjaga dirinya. Sudahlah jangan sombong. Wahai saudariku. Kalau anda. Kalau masih belum bisa pakai kerudung. Menangislah setiap malam. Ya Allah. Mudahkan aku untuk menutup aurat saya. Jangan sombong lagi. Jadi masalah kalau anda sombong. Tapi ingat ya. Bagi yang sudah pakai cadar. Jangan merendahkan dia belum pakai cadar. Karena yang tidak pakai cadar. Asalkan menutup aurat. Sudah Alhamdulillah. Yang sudah pakai kerudung begini. Jangan anda merendahkan orang lain. Yang masih membuka auratnya. Karena mungkin dia belum ngaji. Karena dia belum paham. Merendahkan bukan akhlak yang mulia. Bagaimana kalau kita melihat saudari kita yang baik sama kita. Kok dia masih membuka auratnya. Kita doakan saja. Bukan merendahkan. Cuman yang harus kita ketahui bahwasannya. Menutup aurat tidak cukup sampai di situ saja. Di samping menutup aurat. Harus lekuk tubuh ini tertutup. Sebab tujuan dari menutup aurat adalah. Agar tidak ada tampak dari seorang wanita. Sesuatu yang membangkitkan syahwat. Biarpun tertutup kalau lekuk tubuhnya terlihat. Juga membangkitkan syahwat bagi kaum pria. Maka ada riwayat lain. Dua golongan ahli neraka. Serem banget. Di antara yang kedua adalah apa? Nisaun, kasiatun, ariatun, ma'ilatun, mumilatun. Ru'usuhun nakasinimatil bukti. Dalam riwayat lain, fal'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Yang kedua adalah wanita kasiat. Kasiat ini para ulama menjelaskan. Ada kasiat itu sudah dapat rizki banyak. Tapi arti. Kasiatul bin ne'mati dipenuhi dengan ne'mat. Tapi tidak syukur. Ada. Imam Nawawi. Imam Nawawi yang punya ini dalam syarah muslim berjalan. Kasiat, ariat diantaranya pakai baju. Tapi bajunya sangat nempel sampai terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi itu kasiat pakai baju. Tapi ariat kayak telan. Teranjang. Ingat. Majlis kita bukan majlis berendahkan. Mungkin ada di antara yang datang ini baru pertama ngaji di sini. Sehingga bajunya pakai enggak karu-karuan. Bukan untuk anda rendahkan. Mungkin hati dia lebih bagus setelah ini. Jadi anda tidak boleh merendahkan siapa saja. Cuma yuk kita belajar. Baru nanti kita berbenah perlahan. Belanja baju yang normal. Pinggul tertutup dan sebagainya. Kalau seandainya lebih aman misalnya pakai celana dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kasih sayang wanita yang pakai celana. Tapi celana di dalam. Bukan di luar. Karena mungkin waktu kepelajaran jatuh masih tertutup auratnya. Jadi tersingkap masih aman. Ini adalah celana yang ditaruh di dalam. Sehingga bukan di luar. Kalau di luar akan menampakkan lekuk tubuhmu. Memang dirimu sudah menutup aurat. Tapi ketahilah. Ada lekuk tubuh yang masih mengganggu. Dan itu termasuk wilayah Sinfa Adimin Ahlin Nari. Dua golongan yang masuk neraka adalah itu. Tidak akan masuk surga. Subhanallah. Jadi dosanya besar. Tapi yang dosanya besar itu siapa? Yang menantang. Gitu saja kok tidak boleh? Itu baru dosa. Tapi kalau ada yang saat ini mungkin ada yang hadir di sini bajunya pakai masih ketat. Tak tahu yang di dalam hatinya menjerit. Diampuni oleh Allah. Mulia dia. Setelah itu berpikir bagaimana saya mengenai baju saya. Celana saya. Seperti itu ya. Ingat jangan merendahkan siapa saja. Memang belajar kadang-kadang pahit. Kadang-kadang tiba-tiba saya ngomong masalah orang dermawan. Pasti orang pelit sakit nanti. Kan biasa begitu. Tapi sakit mau disembuhin. Dan seterusnya. Jadi wahai mungkin adik-adikku yang ngaji di sini yang pakai baju semacam itu. Ketahuilah. Anda tidak rendah. Kenapa? Anda sudah dipilih oleh Allah masuk ke tempat ini berarti Anda mulia. Dan ingat tidak ada yang sempurna dalam menjalankan syariat. Anda tidak melihat saya melakukan kesalahan. Tapi banyak kesalahan. Karena Anda tidak tahu. Maka tidak boleh kita saling merendahkan. Cuma kalau kita melihat saudara kita melakukan sebuah kesalahan. Cara yang terbaik adalah memohon kepada Allah. Ya Allah itu saudariku. Sudah hadir di majlis tapi bajunya seperti itu. Ya Allah berikan petunjuk. Berikan bimbingan ya Allah. Dan jaga. Ampuni. Angkat racanya. Gitu. Bukan direndahkan. Laman amin cek. Astagfirullahaladzim. Ini modul apa? Astagfirullahaladzim. Tidak boleh. Paham ya? Jelas. Itu masalah. Menutup aurat. Dan tidak cukup Anda menutup. Tapi Anda harus menutup lekuk-lekuk tubuh Anda. Karena Allah. Kecantikanmu hanya untuk suamimu. Suami bagaimana bebas kamu. Tidak pakai baju pun boleh kok. Di kamar dengan suami. Bebas. Sebebas-bebasnya. Pakai baju model. Ini dan lain-lain. Ini tapi kalau di luar. Ketailah. Takutlah kepada Allah dan Rasulnya. Allahuakbar. L bullakbar. Ini dan lain-lain. Menara-satrap. So doivent. Tidak tahu. Mes Took六at. Apalagi. Seul。